Sebanyak 29 warga binaan permasyarakatan Rutan Solo menjalani pembebasan melalui proses asimilasi di luar rutan Para warga binaan permasyarakatan ini selanjutnya wajib mengikuti program yang diberikan Bapas Kota Solo Setelah sampai di kantor Bapas Kota Solo, 29 warga binaan rutan langsung didata satu persatu oleh petugas Mereka juga diberi alahan oleh petugas agar mengikuti program wajib bisa bekerja dari rumah Atau mengikuti pembinaan yang telah diberikan Bapas Kota Solo, serta diharuskan melakukan wajib lapor sebulan sekali Pengeluaran warga binaan permasyarakatan ini berdasarkan instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM Hal itu dilakukan juga untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di dalam lembaga permasyarakatan Warga binaan permasyarakatan yang dikeluarkan dari rutan Solo telah melalui beberapa syarat yakni telah menjalani setengah masa tahanan serta berkelakuan baik Terima kasih telah menonton! 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 Ketua menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati